eh 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 oh yuk langsung burunya yuk langsung atau burunya ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel otospot began kali ini akan membuat tutorial sistem gugur ya tutorial sistem gugur kalau sesuai dengan acuan kelipatan peserta bisa model B dan furonde sistem gugurnya ya di bagian sistem gugur yuk kita lihat saja utamanya yang menanyakan penanyaan pertama ini dari mas kardiman dimong ya mas kardiman dimong bagian sembilan peserta ada B enggak pak ada B apa enggak sembilan peserta mas kardiman lihatnya di jadwal sistem gugur peserta tujuh delapan sembilan itu model B normal dan furonde gitu ya ya nanti kita lihat dan kalau ini yang kedua adalah jimmy kusuma terima kasih pak ya lihatnya di sistem gugur peserta 38 ya hanya mengucapkan terima kasih enggak tanya terus penanya ketiga yaitu mas joni ahmad ya ini lama sekali satu tahun yang lalu untuk yang peserta ganjil misalnya 11, 13, 15 itu susunannya bagaimana bos susun ya susunan untuk sesim gugur ya maksudnya modelnya mungkin ya modelnya oke ya berarti banyak ini tadi sembilan, sebelas, tiga belas, dan lima belas di sistem gugur oke ini patokan dalam membuat bagian sistem gugur peserta itu harus kelipatan dua maka peserta itu harus empat delapan, enam belas, tiga puluh dua, dan seterusnya ya ini hanya patokan saja acuan untuk membuat bagian maka peserta berapapun bisa kita olah bisa kita buat ya disini mas kardiman itu menanyakan yang sembilan ada baik enggak pak ya sekarang kita lihat sembilan itu kalau dalam patokan antara delapan dan enam belas maka ya karena ini patokan harus kita pakai dalam artian sembilan itu dekatnya kemana ya dekatnya ke delapan maka kalau dekat ke delapan peserta itu sisa satu jangan dipaksakan sembilan itu diikutkan ke enam belas ya nanti kurangnya tujuh maka nanti nah ini tadi sesuai yang ditanyakan B berarti menggunakan B B nya berarti ada tujuh kita lihat contohnya peserta sembilan diikutkan ke enam belas maka menggunakan B ya ini menggunakan B berarti B nya ada berapa B nya ada tujuh nah ini sudah ketemu kalau dipaksakan model B ya model B maka B nya ada tujuh ya dipasang di separoh bagan dalam arti delapan ke atas tiga dipasang delapan ke bawah empat ya tujuh maka yang di atas itu di nomor ganjil nomor satu nomor lima nomor tujuh B nya yang dibawa di nomor genap yaitu nomor sepuluh nomor dua belas empat belas dan enam belas peserta sembilan dipaksakan model B seperti ini ya B nya terlalu banyak kayak ke bawah angin ya yang lagi rame kan angin kan gak ada KTP nya ya disini B nya gak ada KTP nya ya KTP maksudnya kurang tepat ya kurang tepat buat di KTP oke maka yang betul ya yang betul yang jelas kalau menurut saya sesuai dengan acuan ya itu tadi KTP ya kurang tepat maka jangan dipaksakan yang betul adalah ikutnya model furonde maka kalau peserta sembilan menggunakan sistem kugur lebih baik model furonde yaitu ini yang moncol satu dan dua ini namanya furonde yaitu nanti ditandingkan dulu sebelum babak awal babak awalnya disini ya kan sama memang dengan ini tapi ini kelihatan tidak etis ya tidak simple ya maka ini tidak dianjurkan ya yang baik pakenya ini oke ya ini peserta sembilan ya ada dua memang tapi kalau diikutkan kebaik ya kayaknya terlalu panjang ya gak efektif ya ini lebih simple ya itu aja mas kartiman penjelasannya ya jadi sembilan lebih baik ikutnya keelapan model furonde ada lagi satu yang peserta lima ini juga tanggung ya kalau sesuai acuan ya lebih baik diikutkan keempat tapi ada yang dibuat modelnya ke delapan ya anak ya memang pesertanya cuman sikit bayinya juga cuman tiga gitu ya tapi kan acuan ini ya dimanfaatkan gitu ya kan sudah ada panduannya ya ya itu aja untuk peserta sembilan yang jelas jangan dipaksakan ikut pay tapi ikutnya furonde ya karena dekatnya ke delapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati